Jadi nih sekarang aku lagi mau memperagakan bagaimana kalau kita lagi duel. Keliling Jakarta, kadang bikin gua bingung. Ada banyak banget loh rute dan jalanan yang bercabang. Kalau lo gak tau jalan, siap-siap aja nyasar. This is Easy Riders. Setiap weekend, gua dan teman-teman bakal check out spot-spot keren yang mungkin lo belum pernah denger pastinya. Pakai Uber. Gua Kelly Tandiono, model dan aktris. Ini temen gua di Pabarus, DJ yang lagi ngehits. And Kalula, penyanyi yang super kece. Barengan, kita akan muter-muter ibu kota dan senang-senang aja. Kita sekarang udah di paling utara kota Jakarta. Dimana kita akan exploring ke kampung yang paling deket dari sini. Dimana awalnya sejarah kota Jakarta. Baiklah, let's go guys. Ya, kita sudah harus nama Kapten Dipa di sini. Kaptennya di sini, Bok. Katanya Jakarta Utara itu dulunya banyak yang dateng ya? Dari mana aja sih orang-orang itu? Macem-macem, Mbak. Dia namanya Gita kan hidupnya di sini berdampingan. Masuk dari suku sana, suku sini. Terimanya di sini, cuma paling banyak yang dateng ke orang Bugis. Bugis? Ya, Bugis. Macem Bugis. Orang-orang keturunan di sini. Oh, seperti saya. You see this eyes. Mereka ke sini naik apa? Ya, macem-macem. Kalau orang Bugis itu kadang-kadang mereka... Berenang. Jauh ya, dari Makassar. Padahal mereka pernah dulu ada yang bawa pake provinis. Gimana menerimanya masyarakat Barula terhadap orang-orang baru di sini? Apalagi ada konflik? Nah, itulah orang Betawi, Mbak, di sini. Gimana tuh? Mereka dari suku manapun, datang dari manapun, kita siap menerima di sini. Ini kita saling berdampingan. Ini yang penting damai ya. Pancasila, Bo. Ini Kak Tunggal Ica. Yo, ah. Posen ya. Posen ya. Ini ada yang silat juga gak? Apa cuma anak-anak doang? Oh, seragamnya gak mau dicuci. Gak mau dicuci bau dong. Emang lantiannya tiap hari apa? Tiap hari satu minggu. Satu minggu pasti latihan ya. Iya. Ini nih. Lagi pada latihan dirinya. Seru abis. Kel, tanahin gak? Udah pasti. Pasti. Udah lah. Gitu 20 orang gitu. HAYAAA! Gitu. Halo, selamat malam. Halo. Pak, boleh? Saya kenalan kayaknya sih Kelly. Saya, Pak Ili. Saya punya guru pusatnya, belajarnya bukan sama manusia dulunya. Di sini masih hutan. Ya, jadi dia mau ngeliat monyet berantem sama binyawak. Oh. Diperhatiin tuh diolah. Nah ini jadinya. Bang Pitung belajar ilmu bela diri di daerah Merunda. Oh. Dia waktu umur segini. Kecil. Karena Bang Pitung tuh pada sejarahnya yang saya tahu, ditusuk gak mempan ya, Pak Ili. Iya. Dan yang kelemahannya pakai emas. Tiga kali tembus. Nanti. Kok Bapak tahu ini semua apa? Bapak pernah ketemu sendiri atau gimana? Kalau ada yang punya mata batinnya, bisa. Sekarang orangnya ada pada nongkrong nih. Oh gitu, Pak? Wah. Iya. Kok seram amat tuh Pak Meditasi? Bukannya saya sombong, dijabas sama Allah nggak pernah jatuh. Siapa? Ya. Sudah belajar ya, Pak ya? Yes. Saya merah ya? Saya hitam. Oh iya, kan saya bawahnya udah hitam. Biru. Mereka pake iketan kan? Gue pake-pake ini aja kali ya. Eh ini iketnya benar nggak tapi gini? Salah. Harusnya gimana ngiket? Di pita. Di pita? Oh nggak muat di pita nih. Ya udah deh, kan aku hari pertama. I'm about to get my ass kicked. But that's okay. This is what it's all about. Ayo kanan ke depan, kanan, kanan. Oh kanan ke depan? Ya. Kanan ke depan. Siap. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Tutup. Jadi nih sekarang aku lagi mau memperagakan bagaimana kalau kita lagi duel. Ini dia. Jurus yang pertama ya. Jurus yang pertama. Saya ngerang. Pelan-pelan ya pak? Buka. Sekarang. Buka. Apa? Apa yang bisa? Ya. Buka. Siapain ya? Iya. Buka aja. Dibuka gimana nih? Banyak pribadi beli. Ya terserah. Kalau di mapnya lucu sih. Kita banyak air-air gitu. Coba ya. Muara. Angke. Oke. Nah kita bakal ke pasar ikan soalnya. Wah bisa. Hah? Oh iya. Oh wow. Gila hebat juga ya. All the way here. Let's go. Oke. Jadi sekarang kita mau ke Muara Angke. Marke. I mean it's good. Laper banget. Itu kenapa. Apa namanya. Habit orang Jakarta di utara tuh. Iya. Terlihat lebih keras. Terlihat lebih keras. Rasa bergaulnya sama itu mas. Kontainer-kontainer gini loh. Mobil trailer gitu loh. Ya kontainer keras sih kok. Iya. Terus terang. Saya dulu kuliah apa. Sekolah tuh daerah-daerah periok sini tuh. Jadi angkutan umumnya yang masih jarang gitu. Kita suka naik trailer itu. Oh nebeng kontainer. Seru men. Itu ngejarnya gimana tuh Pak yang boleh. Dicegat sih sebenarnya. Pemaksaan. Oh yang bener. Iya. Bagus ya. Gila ini gede banget loh. Enak-enak. 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 Halo Pak. Halo. Saya Kelly. Haji Dede. Berarti Bapak tiap hari begadang ini apa ya? Begadang. Jadi terbalik. Jam tidurnya kebalik ya. Jam tidurnya terbalik. Ada temannya lu? Sama saya juga ngejeng. Iya. Berarti sama juga dong. Saya ngedidik. Ya tadi ini udah habis nih Pak. Habis. Oh cepet. Cepet juga ya. Karena nggak beli orang ya. Kalau fresh ini dari mata. Angsang merah. Ininya merah. Ininya harus putih. Ada lendir. Oh. Untuk makan bertiga biasanya berapa sih? Ya cukup lah. Dua kilo. Ya udah kalau gitu dua kilo Pak. Saya bisa. Ya fresh ya Pak. Oke. Fresh semua. Pilih-pilih. Pilih-pilih. Kena butut ikan. Dip bayarin ya. Dip. Money-money please. Money please. Oke. Yuk. 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 Penerbahaya not. Hello Hi Lenny. Ini pertama kali gue disini sih. Keren banget sih. Dengan bau yang harung ini dan terus gue jatoh. Ya tapi pengalaman kapan lagi, bisa kayak begini ya gak? Reh, oleh, oleh, oleh. Kem anunci akan ini kita bakal hangout begini ni episode ini. Siapa yang bakal down. Siapa yang bakal hangout suruh weekend ini. Siapa yang bakal percaya? Iya makanya kan? Kami adalah anak-anak yang baik, tapi kalian tidak.